Hati-hati, jaga keselamatan juga ke... Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikut sertakan juru parkir dalam Keanggotaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau BPJS Ketenaga Kerjaan. Kebijakan itu sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan juru parkir. Kebijakan itu menjadi kado spesial bagi juru parkir karena dilaksanakan pada 17 September yang bertepatan dengan mementum Hari Perhubungan Nasional 2021. Jumlah juru parkir yang diikut sertakan menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan mencapai 316 orang. Jaminan sosial itu diberikan secara gratis oleh pemerintah dengan harapan juru parkir memiliki jaminan keselamatan dan asuransi jiwa. Selama ini juru parkir belum pernah tersentuh bantuan pemerintah terutama jaminan kesejahteraan Ketenaga Kerjaan. Jukir dan RT RW kami berikan, ikutkan jam sostek. Jadi kalau jam sostek itu kecelakaan dan meninggal dunia, itu jaminannya. Begitu ada yang meninggal, kemarin banyak RT juga yang meninggal, itu mendapatkan 42 juta ahli warisnya. Saat ini juga sama, Jukir-Jukir kita, ada 3 orang tadi yang meninggal, suaminya yang bekerja sebagai Jukir, juga mendapatkan santunan, jaminan sosial. Itu kalau mereka dalam waktu bekerja, kalau tidak? Sama, pokoknya meninggal, mendapatkan. Ada berapa pikir yang mendapatkan santunan? Saat ini 3, sekarang 3, 3 orang yang meninggal. Itu dikit-dikit yang lainnya? 316. 316. Juru parkir menyambut baik ke ikut sertaan dirinya menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan. Sebelumnya ada cuma nilainya kan nggak sebesar sekarang. Sekarang alhamdulillah nilainya sudah, ya dikatakan sudah mantap lah jumlahnya daripada yang dulu. Terima kasih ya sebelumnya kepada Bapak Bupati ini kan sudah sangat diperhatikan dari segi apapun kami. Sekarang sudah mulai diperhatikan sangat. Ya mungkin kedepannya lebih baik aja untuk kami, mungkin lebih disiterakan dari segi apa kayak gitu kan. Dalam kegiatan ini, Pemkap Jember juga memberikan santunan 42 juta rupiah kepada 3 orang ahli waris dari juru parkir yang meninggal dunia saat bekerja.